Beda nasib dua pemain timnas Indonesia pada akhir pekan ini, Nathan Chuaon masuk skuad Swansea City. Sementara, Elkan Bagot menghilang dari daftar pemain Eveswich Town. Namun, Nathan Chuaon hanya duduk manis di bangku cadangan ketika Swansea City membantai klub Portugal, Rio Ave, 3-0 di Swansea.com Stadium, Swansea, pada Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Tiga gol Swansea City ke gawang Rio Ave dicetak oleh Jay Fulton, Kyle Noughton dan Matt Grimes. Ada empat pergantian pemain, tapi Nathan Chuaon tidak mendapatkan kesempatan. Terdekat, Swansea City bakal memulai perjuangannya di Championship 2024, 2025 atau kasta kedua Liga Inggris, dan Nathan Chuaon berpeluang untuk masuk skuad. Di Kufstein Arena, Kufstein, Austria, pada Sabtu tanggal 4 Agustus tahun 2024, Elkan Bagot tidak masuk skuad Eveswich Town ketika beruji coba dengan tim Jerman, Hofeinheim. Tanpa Elkan Bagot, Eveswich Town menang 1-0 atas Hofeinheim lewat gol Jack Taylor sesaat sebelum turun minum. Masa depan Elkan Bagot di Eveswich Town memang gelap. Back kelahiran Bangkok, Thailand, pada tanggal 23 Oktober tahun 2022 itu kemungkinan akan dipinjamkan lagi untuk musim depan. Kondisi ini membuat Elkan Bagot terancam gagal merasakan kerasnya persaingan di Premier League 2024-2025 bersama Eveswich Town. Sejak menandatangani kontrak profesional bersama Eveswich Town pada Januari tahun 2021, Elkan Bagot langganan disekolahkan demi mendapatkan jam terbang. Hanya mencatatkan 7 penampilan dengan 570 menit bersama Eveswich Town, Elkan Bagot sudah 4 kali dipinjamkan dalam 3 tahun terakhir. Pengoleksi 22 Cups untuk Timnas Indonesia itu dikirim ke Kings Lintown pada Maret sampai Mei tahun 2021, Gillingham FC pada Juli tahun 2022 sampai Januari tahun 2023, Cheltenham Town pada Januari sampai Mei tahun 2023, dan Bristol Rovers pada Februari-Mei tahun 2024. Kami menyukai Elkan Bagot, kami pikir dia memiliki atribut yang sangat bagus tetapi bagi back muda penting untuk mendapatkan pertandingan, ungkap manajer Eveswich Town, Kieran McKenna, pada beberapa waktu lalu. Dia mendapat beberapa pertandingan tahun lalu, tetapi di paru kedua, tidak sebanyak yang kami inginkan, jelas McKenna. Jadi ada kemungkinan besar dia akan dipinjamkan musim ini untuk mencoba menambah pengalamannya dan mengembangkan kualitas-kualitas yang dia miliki, jelasnya. Terima kasih telah menonton!